Tim Garuda Muda sudah mengoleksi dua poin dari dua hasil imbang. Lalu pertanyaannya bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Laga penutup grup A malam ini akan menjadi laga penting untuk Indonesia dan Maroko. Keduanya masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku sudah mengevaluasi sekaligus mencari tahu kelemahan Timnas Maroko. Bima meminta para pemain mewaspadai serangan balik yang cepat dari Maroko. Mereka memiliki kelemahan kelebihan masing-masing. Maroko mereka organisasinya bagus dan mereka pintar mainnya. Kemudian kontrateknya juga sangat cepat. Bektimnas Indonesia Sultan Zaki mengaku tidak terbebani dengan target menang dan lolos fase grup di pertandingan terakhir ini. Malah makin termotivasi meraih hasil terbaik. Kalau itu sih mungkin bukan terubahnya tapi sebagai motivasi buat kita. Apalagi kita kan membawa nama negara. Terus orang-orang masyarakat, orang-orang kita berharap kita bisa lolos dan itu kita jadikan motivasi. Sementara pelatih Maroko, Syed Chiba tidak mau menganggap remeh Garuda muda. Namun dia optimistis anak asuhannya bisa meraih hasil positif. Saat ini Ecuador masih ada di puncak klasmen grup A dengan 4 poin dari sekali menang dan sekali seri. Maroko ada di urutan kedua dengan 3 poin dari hasil sekali menang, sekali kalah. Sementara Indonesia meraih 2 poin dari 2 kali seri berada di urutan ketiga. Sedangkan Panama meraih 1 poin. Timnas Maroko U17 hanya butuh hasil seri untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Sementara timnas Indonesia U17 harus meraih kemenangan untuk melenggang ke babak 16 besar. Tim Liputan Kompas TV